Intro Berharap yang benar seperti apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Ya ayuhal ladhina asrafu ala anfusihim la tagnatu min rahmatillah Inna Allah yaghfirul dhunuba jami'ah Wahai orang-orang yang telah berbuat kejahatan Kejahatan ngejahatin siapa dia? Kita maksiat, siapa yang kita jahatin? Allah yang kita jahatin Bukan Kita berbuat kezaliman, siapa yang kita zalimin? Allah yang kita zalimin Bukan Jadi siapa yang kita jahatin? Diri kita sendiri Yang kita zalimin diri kita sendiri Terus Allah ta'ala panggil Wahai orang yang sudah menyianyiakan dirinya sendiri Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah Inna Allah yaghfirul dhunuba jami'ah Allah mengampunkan semua dosa Wa anibu ila rabbikum Kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karenanya itu Berharap kepada Allah ta'ala Sebesar apapun dosa kita Ampunan Allah lebih gede, lebih luas Sebesar apapun kesalahan kita Maafnya Allah lebih besar, lebih luas Tinggal kita mau gak mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa? Orang yang dekat kepada Allah ta'ala Dikatakan Lallahu afrah bitawbati abdin Allah ta'ala lebih bergembira Dengan taubatnya seorang hamba Menabbalil wajid Daripada orang yang kehilangan sesuatu Terus dia ketemu barang dia yang hilang Yang tersesat atau dia menemukan jalan pulang Begitu Yang kehausan, dia dapat minuman tersebut Nah ini Allah ta'ala lebih gembira Dengan taubatnya hamba Daripada orang-orang yang demikian Istilahnya daripada orang yang tadinya Di ponis mandul Tahu-tahu Punya anak Melahirkan anak Allah ta'ala lebih gembira Dengan taubatnya hamba Lebih daripada itu semua Jangan pernah kita putus asa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga jangan pernah kita merasa aman Dari murkanya Allah ta'ala Dia menganggap Allah gak bakal nyiksa saya Allah kan ghafurur rahim Hamba maksiat Tuhan mengampuni Enak banget kayak begitu Bukan berarti rahmat Allah kita mainin Dengan kita ngegampangin Hal yang tersebut Sebab merasa aman dari murka Allah Merasa aman dari azab Allah Itu adalah sifatnya orang-orang kafir Itu adalah sifatnya orang-orang yang tidak beriman Itu sifatnya orang-orang yang bejat Begitu juga putus asa dari rahmatnya Allah Adalah sifatnya orang-orang yang celaka Tapi mu'min dia selalu takut kepada Allah Dan juga dia selalu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi bagaimana rasa takut yang benar Rasa takut yang benar Tidak membuat kita putus asa dari anugerah Allah Dan rasa berharap yang benar Adalah itu tidak membuat kita Semakin menjadi-jadi di dalam maksiat Semakin liar di dalam kemaksiatan Merasa aman dari murka dan dari siksanya Allah ta'ala Sampai dikatakan Allah ta'ala tidak menggabungkan untuk seorang hamba Dua rasa aman dan dua rasa takut Dalam hadith demikian Tidak ada orang punya dua rasa aman Ataupun dua rasa takut Habis bagaimana cuma punya satu Barang siapa Yang takut kepada Allah di dunia Maka Allah amankan dia di akhirat Namun barang siapa yang merasa aman kepada Allah di dunia Merasa aman dari siksa Allah di dunia Besok di akhirat Diteror Dibikin takut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada Dua rasa aman Dua rasa takut Tidak Makanya ketika kita membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala Inna awliya Allah ila khawfun alaihim Walahum Yahzanun Para wali-walinya Allah Tidak ada rasa takut Dan juga tidak ada kesedihan Tatalaggahumul malaikatuh Dalam ayat yang lain Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannatillatikuntum tu'adun Jangan kamu takut Jangan kamu risau Jangan kamu bersedih Bergembira lah Itu di akhirat Tidak perlu mereka takut Tetapi di dunia mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa Rasulullah s.a.w bangun malam Menangis Sampai kakinya bengkak Itu sekali lagi beliau bangun malam Katanya Siti Aisyah Datang ke rumahku Kemudian langsung bangun Langsung tahajud Ambil wudu Salat Dengan salat yang panjang Menangis Dalam sujudnya Dalam salatnya Kemudian pas subuh masuk Sayyidina Bilal Ngasih tahu Udah masuk waktu salat Maka melihat Rasulullah menangis Ditanya ya Rasulullah Kenapa engkau menangis Maka dijawab oleh Nabi Muhammad s.a.w Ya Bilal Malam hari ini Allah ta'ala turunkan ayat Kepadaku Sungguh Celaka Yang membaca ayat ini Tanpa merenunginya Celaka Yang membaca ayat ini Tanpa merenunginya Apa ayat tersebut Sampai akhir Daripada surat Al-Imran tersebut Dengan tangisan Rasulullah s.a.w Ketika menerima daripada Ayat-ayat tersebut Sayyidina Abi Bakar al-Siddiq Radhiallahu anuh Siapa gerangan sahabat Yang lebih mulia Daripada Sayyidina Abi Bakar Akan tetapi beliau Dikenal adalah Seorang syaikh Seorang sepuh Yang gemak Yang selalu menangis Kepada Allah ta'ala Sayyidina Umar ibn al-Khattab Dengan ketegasannya Itu kalau dia Waktu-waktu jadi Amir al-Mu'minin Dia ngimamin salat subuh Dia baca surat Kadang surat Al-Kahfi Atau surat lainnya Itu tangisannya terdengar Sampai ke Sof yang paling belakang Tangisannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab Itu kalau dia bangun malam Tahajud Baca Al-Quran Menangis terseduh-seduh Saking khusyuknya Saking menangisnya Histeris Sampai jatuh Dalam sholatnya Nangis sampai jatuh Bukan cuma sekedar itu Sampai sakit Dan dijenguk Dijenguk gara-gara apa? Gara-gara takut Kepada Allah s.w.t Gara-gara takut Kepada Allah s.w.t Wa Sayyidina Uthman ibn Affan Dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib Karamallahu wajha Itu Sayyidina Muawiyah Beliau pernah nanya Kepada Dhirar Dia bilang Dia tanya kepada Salah satu muridnya Ali ibn Abi Talib Kepada Sayyidina Ali Bilang Apa hal yang paling menakjubkan Yang kau lihat Dari Al-Imam Ali ibn Abi Talib Maka dijawab Oleh muridnya Sayyidina Ali tersebut Kepada Muawiyah Dia bilang Sesungguhnya di suatu malam Di suatu malam yang gelap Semua orang asyik tidur Dan aku dapati Maulah ya Ali ibn Abi Talib Dia berdiri Dalam sholatnya Terus dia munajat Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sambil menangis Dan dia berkata Dalam munajatnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengeluh Mengadu Aduh Katanya Kenapa mengeluh Bekal saya dikit Perjalanan panjang Dan susah Katanya Imam Ali ibn Abi Talib Kemudian Sambai beliau mengatakan Bahawasanya Ya dunya Ghurri ghairi Wahai dunya Kamu tipu orang lain Jangan tipu saya Tipu orang lain Ghurri ghairi Ghurri ghairi Tipu yang lain Jangan tipu saya Gatpal lagutuki Thalathan La rajata li fiha Aku sudah jatuhkan kepada engkau Wahai dunya Talak tiga Saya gak mau rujuk lagi kepada engkau Kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib Radhiallahu anhu warbah Dengan tangisan Dengan linangan air mata Dikenal tentang khusyuknya mereka Para khulafak Rasidin Radhiallahu anhum warbah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Radhiallahu anhu Salah seorang khalifah yang adil Itu beliau Bangun malam Tahajud Sampai udah gak kuat berdiri Tau apa yang dia lakukan Itu di tempat Ibadatnya dia Ada tali yang Ngegantung ke langit-langit Di tiang tuh Kusan langit tuh Ada apa namanya Kuda-kudanya Nah Diikat talinya ke situ Itu kalau tali buat apa Kalau dia tahajud Udah gak kuat berdiri Diikat tubuhnya Dengan tali tersebut Dia paksa Mau sholat Sambil berdiri Radhiallahu anhu warbah Sayyidina Uwais Al-Garni Itu beliau Sayyidina Sayyidina Amar bin Abdul Aziz Itu kalau dia tahajud Dia sujud Sampai berlinang air mata Di atap rumahnya Dia berlinang air mata Nangis Itu saking banyaknya air mata yang keluar Ampe Banyak terjatuh di ubin Di lantai Tempat dia sujud Itu ngalir Kepancuran Ya Mengenai Keluarganya yang lagi tidur Di bagian bawah rumah Begitu Sampai keluarga yang lihat ini basah apaan Apabila semalam ada hujan Begitu gak tahunya Ada air matanya Sayyidina Amar bin Abdul Aziz Radhiallahu anhu warbah Wal imam Uwais Al-Garni Uwais Al-Garni Itu kalau dia Ketika datang waktu malam Habis sholat isya Dia bilang Al-laylah Laylatul rukun Ini malam adalah malam Menu saya malam ini adalah untuk rukun Kepada Allah Dia takbir Habis sholat isya Sholat sunnah Takbir Habis takbir Dia baca surat sedikit Dia rukun Ya Gak bangkit dari rukunnya Melainkan menjelang subuh Malam berikutnya Dia mikir lagi Ini malam menunya apa ya Al-laylah Laylatul giyam Ini malam menunya adalah berdiri Dia takbir Udah deh Baca Quran Non-stop Gak beranjak dari giyamnya Menuju rukun Atau sujud Melainkan Begitu Dekat Azan subuh Malam berikutnya Dia bilang Al-laylah Al-laylah itu sujud Malam ini adalah malamnya untuk bersujud Dan begitulah Gak bangkit dari sujudnya Melainkan Udah dekat Subuh Radhiallahu'ala Datang anak-anak kecil Mengganggu beliau Ngelemparin beliau Dengan batu Sebab dia dianggap gila Dianggap otaknya gak beres Sayyidina Omar bin Abdul Aziz Sayyidina Omar bin Khattab Mencari Uwais Al-Garni Itu orang kampungnya Uwais bilang Uwais Ada gangguan Gak normal Pikirannya Maka Sayyidina Omar bilang Lak Labuh Yang terganggu otaknya Kamu Bukan dia Bukan Uwais Al-Garni Uwais Al-Garni Gata Rasulullah Orang Majuhul Fidunia Ma'rufun Fisama Walaupun di dunia Dia gak dikenal Tetapi di langit Dia dikenal Uwais Al-Garni Itu beliau Anak-anak kecil Mengganggu dia Ngelemparin dengan batu Dia bilang Ya Ula Diang Yali Wa ingkan Labud Fabil Ahjar As-sagirah Kalau memang Mesti ngelemparin saya Lempar saya Pakai batu kecil aja Begitu Kenapa? Sebab Kalau pakai batu besar Kena kaki saya Ntar malam Saya sholat tahajud Gak bisa berdiri Mau lempar Lempar pakai yang kecil Jangan ke kaki Gak apa-apa Kena badan Jangan kena kaki saya Sebab saya malam ini Mau tahajud Sambil berdiri Kata Uwais Al-Garni Radhiallahu anhu Arba Wahada Kena Uwais Al-Garni Sayyidu Tabi'in Yang mulia Beliau ini Dulu tuh Cari makanan Mengais-ngais Tong sampah Dia cari makanan Dia kais tong sampah Yang orang udah buang Itu dia cari Kira-kira Oh ini patut dimakan Dia bersihkan Begitu Kemudian dia makan Diriwayatkan Sekali dia lagi Korek-korek tong sampah Tau-tau di tepi Yang lain Ada seekor anjing Menggonggong dia Uwais Al-Garni bilang Wahai anjing Ya kamu Gak usah ngegonggong saya Kamu makan bagian kamu Saya makan Sisi nampan saya nih Sisi bagian saya Di tong sampah itu Kamu makan bagian kamu Saya makan bagian saya Saya gak ngusir kamu Dengan menyatakan Saya lebih mulia dari anjing Saya gak bilang begitu Saya tidak menghakimi Anjing lebih mulia Dari saya Atau saya lebih mulia Dari anjing Enggak Tetapi In juztu sirat Fa ana khairu mink Fa illa ma'ajuz Al-sirat Fa anta khairun minni Kalau saya lolos Ngelewati sirat Jembatan Di atas neraka itu Di akhirat Kalau saya lolos Saya lebih baik dari anjing Tapi kalau saya kecemplung Dalam api neraka Kamu wahai anjing Lebih mulia dari saya Kata Uwais Al-Garni Orang yang takut Kepada Allah Kayak begini Pola fikirnya Gak menghakimi Orang lain Kalau nunjuk sana Ente kapir Ente musyrik Ente bid'ah Ente di neraka Ente di sorga Nah lu siapa bagi-bagi Kita hambanya Allah Kita beribadat Kita pegawainya Allah Kita pekerjanya Allah Kita bukan menghakimi orang Menghakimi dia di neraka Dia di sorga Ni kapir Ni munafik Itu bukan wewenangnya kita Sungguh lancang Yang berani akan hal yang demikian Sebab Al-sukum lillah wahdah Sukum milik Allah Allah yang memfonis Allah yang menghakimi Dan orang yang takut kepada Allah Ta'ala Dia sibuk mikirin dirinya sendiri Mikirin dosanya sendiri Gak sibuk sama dosanya pemerintah Gak sibuk sama dosanya presiden Gak sibuk sama dosanya tetangga Gak sibuk sama dosanya fulan atau fulan Dia sibuk sama dosanya sendiri Orang Kalau ngeliat api neraka depan dia Api siap ngelahap rumahnya Apa masih mikirin rumahnya orang? Apa masih mikirin tokonya orang? Apa masih mikirin lapaknya orang? Eh ente pikir rumahnya ente tuh Api di belakang udah mau kebakar Dia mau angus Nah ini bukan cuma ngelahap rumahnya doang Ngelahap diri kita Depan mata kita Apa masih punya waktu? Gosipin orang Ngomongin orang Bukan begini Sifat orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saudara-saudara sekalian Orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Takut ngomong Yang bikin Allah murka Takut melihat Yang bikin Allah murka Itu Yang menuhin matanya dengan yang haram Matanya dipenuhi dengan api neraka besok hari kiamat Begitu juga yang menuhi telinganya dengan yang haram Dipenuhi telinganya dengan api hari kiamat Lidahnya pun juga demikian Perutnya pun juga demikian Dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sibuk Sibuk sama Qur'annya Sibuk sama zikirnya Sibuk sama dosanya dia sendiri Enggak sibuk sama dosanya orang lain Lah sibuk sama dosanya Fir'aun Walah sibuk sama dosanya Syautan Dosa saya lebih penting untuk saya urusin daripada dosanya Fir'aun Daripada dosanya Syautan Wahakadah Orang yang berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tahu sifatnya bagaimana? Allah Ta'ala berfirman Yang berharap kepada Allah Berharap dia bakal jumpa dengan Allah Bakal ketemu Allah Bakal diintrogasi oleh Allah Bakal berdiri di pengadilannya Allah Dia takut, dia berharap Maka beramal, jangan diam aja Nah kita kalau berharap Saya mengharapkan Tanen Tumbuh buah durian Ya kalau kita pengen dapat buah durian Berharap Tumbuhnya buah durian Kita nunggu di bawah pohon durian Kita berharap buah mangga Nunggu di bawah pohon mangga Kita berharap Apa namanya Buah jeruk Ya di bawah pohon jeruk Tapi kita berharap durian di bawah tiang listrik Nanti kesetrum namanya Nah begitu juga Barang siapa Yang nanem durian Baru dia berharap Insya Allah ntar nungguhnya durian Manis mudah-mudahan Nanem mangga Ya disilakan dia berharap Begitu insya Allah nungguhnya mangga Nah ini kagak Dia nanemnya Nanem sampah Nanemnya nanem duri Nanemnya nanem kotoran Begitu berdiri di bawah tembok Nungguin apa Nungguin di tembok jadi buah Jadi duit Nungguin keluar apa namanya Buahnya jadi pohon duit Nggak ada yang begitu Pakai atanya kita Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ayo Samperin tu sujud Nabi Muhammad SAW Ya waktu memberikan harapan Kepada salah seorang sahabat Itu sahabat bilang Minta Rasul nawarkan kepada dia Memberikan penawaran Dia berjuang untuk Rasulullah Dia ngurusin Rasulullah Khidmat untuk Rasulullah Sinta kepada Rasulullah Nabi bilang Salni Minta kepada saya Apa yang kamu mau Dia pikir kalau saya minta dunia Sebentaran habis Minta akhirat Wah dia pikir Permintaan apa Bentar Beri saya waktu Saya mikir Akhirnya dia bilang Ya Rasulullah Aku minta kepada engkau Ya Rasulullah Apa sahabat nggak ngerti tawhid Ya ngerti lah mereka tawhid Dia bilang Aku minta kepada engkau Aku minta besok di sorga Bisa mendampingi engkau Begitu Nabi mengiyakan Dan mengatakan apa Dikasih harapan Tapi juga dikasih Jangan hanya bertumpu kepada harapan tersebut Bantu saya dengan kamu banyak bersujud Kepada Allah SWT Nah ini kita sekarang Kapan kita ketemu Nabi Kapan kita khidmat buat Nabi Kapan kita salaman nama Nabi terusku Itu pede banget Ntar saya masuk sorga Pengen gandengan tangan nama Nabi Muhammad Eh anak gadis kita pakai celana pendek Hah Begitu Kaum wanita kita salaman nama yang bukan muhrim Sembarangan ketemu yang bukan muhrim Begitu Melakukan hal yang diharamkan oleh Allah SWT Yang anaknya jadi pecandu narkoba Yang ini dalam pergaulan bebas Yang ini dalam hal yang diharamkan oleh Allah SWT Yang ini hatinya terkait dengan pornografi Dan sebagainya Terus besok hari kiamat Saya gandengan tangan nama Nabi Muhammad Abu Bakar minggir Saya mau gandengan nama Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Ya mudah-mudahan Allah SWT berikan bimbingan kepada kita Allah SWT tanamkan di hati kita rasa berharap Rasa berharap yang benar kepada Allah SWT Ditanamkan dalam hati kita rasa takut Rasa takut yang benar kepada Allah SWT Dan Allah SWT insyaAllah tidak mengecewakan hambanya Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton